Jadi dia domisili di Indonesia gitu ya, lalu bertransaksi USD. Nah kalau itu yang terjadi maka dia dianggap punya aktivitas luar negeri. Sehingga apa? Ya dia harus lihat PSAK 10. Tapi tidak otomatis ya, itu contoh umum aja. Bisa jadi kita pakai USD walaupun kita di Indonesia, dia bukan mata uang nasi. Kok bisa ya? Nanti kita lihat. Jadi ketika membaca PSAK 10 ini nanti Anda harus membenarkan definisi mata uang asing selama ini. Kalau Anda bicara USD itu mata uang asing itu mungkin definisi umum, pengetahuan umum. Tapi kalau bicara akuntansi tidak otomatis mata uang selain rupiah itu mata uang asing. Nanti kita lihat kapan dia jadi mata uang asing, kapan tidak jadi mata uang asing. Nah aktivitas lain yang dianggap aktivitas luar negeri itu kalau kita punya kegiatan usaha di luar negeri selama menyangkut valuta asing. Jadi walaupun saya punya kegiatan usaha di luar negeri tapi tidak tersait dengan valuta asing jadi saya nggak perlu lihat PSAK 10. Apa itu kegiatan usaha di luar negeri? Ya bisa cabang, bisa anak perusahaan, bisa ventura bersama atau joint venture. Itu yang disebut sebagai kegiatan usaha di luar negeri. Nah umumnya kebanyakan ya entitas yang punya aktivitas luar negeri itu minta izin ke Menteri Keuangan untuk bisa menyajikan laporan keuangan dalam mata uang USD. Jadi mata uang asing yang diizinkan untuk dipakai dalam laporan keuangan resmi itu adalah dalam USD. Jadi selain itu, itu silakan aja kalau mau disajikan dalam USD, Singapura, dalam ringgit, tapi yang nanti akan jadi acuan pemerintah, yang jadi acuan auditor di Indonesia, pajak atau bank, itu adalah laporan keuangan yang disajikan dengan mata uang USD. Bahasanya boleh selain bahasa Indonesia tapi harus bahasa Inggris. Selain itu silakan, tapi sekali lagi yang mendapat izin oleh Menteri Keuangan itu adalah yang bahasa Inggris dan mata uang USD. Itu makanya kalau belajar perpajakan ya, perusahaan-perusahaan yang boleh pakai bahasa Inggris dan mata uang USD itu punya SPT sendiri. Ada namanya 1771 dolar. Itu untuk wajib pajak badan, corporate taxpayer yang laporan keuangannya disajikan dalam mata uang asing dan bahasa asing. Oke. Nah umumnya yaitu tadi yang punya antara transaksi dalam mata uang asing atau kegiatan usaha di luar negeri. Tapi kebanyakan memang yang memanfaatkan atau memang diperbolehkan menggunakan 1771 USD itu PMA, penanaman modal asing. Penanaman modal asing. Jadi ini latar belakangnya ya. Hanya kalau perusahaan punya transaksi dalam mata uang asing atau punya kegiatan usaha di luar negeri sehingga dia terkait dengan valuta asing. Ini sih tujuannya bagaimana caranya supaya aktivitas luar negeri itu dilaporkan dalam laporan keuangan kita. Baik kita sebagai pusat berarti itu nanti laporan keuangan gabungan atau combine financial statement atau kalau kita sebagai induk berarti laporan keuangan konsolidasi. Consolidated financial statement. Dan juga bagaimana kita mencatat di laporan keuangan mulai jurnal sampai penyajiannya di laporan keuangan. Kalau ada transaksi yang terkait dengan valuta atau mata uang asing. Nah permasalahan utama yang akan dijawab kalau ibarat menulis skripsi ini rumusan masalahnya gitu ya. Kita akan pakai kurs yang mana? Entah itu kurs acuannya rupiah atau mata uang asing atau sebaliknya. Terus kapan kurs yang dipakai? Waktu beli, waktu 31 Desember, waktu lunasi atau apa? Itu yang mau kita cari tahu dari PSAK 10 ini. Sebenarnya kalau baca PSAK seperti PSAK umumnya ya pasti rumit. Jauh lebih rumit. Nah ini coba saya sederhanakan, saya levelkan sama dengan pembelajaran kita di AKM 2. Di AKM 2. Dulu kurikulum yang lama ini masuk AK, akuntansi keuangan. Tapi saya lihat di materi AK sudah enggak ada. Sepertinya memang kesulitan untuk dipahami. Makanya masuk di AKM 2 itu pun saya sederhanakan karena paling enggak yang relevan untuk jadi dasar pembelajaran seperti yang Anda lihat di slide ini nanti. Yang kedua adalah kalau kita sudah tahu kurs mana yang digunakan, kapan kursnya yang dipakai, terus apa pengaruhnya? Ya, terkait dengan akun-akun atau pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Ya, itu permasalahan yang muncul yang akan dijawab dengan adanya PSAK ini. Nah, saudara-saudara kalau bicara mata uang asing, ya mata uang asing, paling gampang mendefinisikan mata uang asing itu adalah mata uang yang bukan mata uang fungsional. Saya ulangi ya. Mata uang asing adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan, tapi mata uang itu bukan mata uang fungsional. Nah, berarti sekarang kita jangan cari definisi mata uang asing. Carilah definisi mata uang fungsional. Kalau kita sudah tahu mata uang fungsional, selain itu, itu yang disebut mata uang asing. Coba lihat. Mata uang fungsional adalah mata uang di mana suatu perusahaan itu beroperasi. Jadi lingkungan utamanya tempat perusahaan itu beroperasi, itu pakai mata uang apa sih? Nah, itulah yang disebut mata uang fungsional. Apa yang itu disebut lingkungan utama tempat perusahaan atau entitas beroperasi? Ya, lingkungan di mana perusahaan itu menghasilkan cash atau mengeluarkan cash. Ya, paling gampang di mana sih perusahaan itu berdiri, berdomisili, menjalankan bisnis, dan semacam. Ada yang mau bertanya? Oke. Mata uang fungsional ini itu mencerminkan transaksi kejadian atau kondisi-kondisi yang memang sangat terkait dengan perusahaan. Sangat terkait dengan perusahaan. Nah, seperti yang saya sebut tadi di awal ya, mata uang asing itu ya selain mata uang fungsional. Selain mata uang fungsional. Jadi gini, kalau lihat definisi atas, ini dengan gampang kita bisa mengatakan bahwa kalau PT ABC beroperasi di Indonesia, di mana di Indonesia itu lingkungan ekonomi utamanya pakai rupiah, berarti fungsional kita rupiah. Berarti US dollar, mata uang asing. Tapi mungkin enggak Pak? Ada perusahaan yang dapat cash-nya, bayar cash-nya, pakai selain rupiah. Walaupun dia di Indonesia. Secara substansi sih mungkin, tapi secara legal atau aturan kalau masih ingat, Presiden pernah keluarkan aturan, enggak boleh ya bertransaksi pakai mata uang asing. Saya ingat setiap kali transaksi pakai mata uang asing, saya itu harus tanda tangan. Bahwa saya sadar memang enggak boleh, tapi ini diharuskan karena harus transfer ke luar negeri gitu ya. Jadi legal kita sudah diatur, enggak boleh. Tapi ya bisa jadi, bisa jadi karena kita tadi perusahaan penanaman modal asing yang bekerja di kita itu ya tenaga kerja asing yang kemarin dibolehkan masuk padahal mudik enggak boleh. Banyak katanya kerja asing masuk padahal mudik enggak boleh. Itu yang juga disayangkan. Masa dari luar negeri boleh, sesama kita dalam negeri enggak bisa. Ya harusnya konsisten semua juga enggak boleh gitu ya. Supaya pandeminya bisa dihambat. Kok saya malah curcol gitu ya. Tapi intinya saudara-saudara dimungkinkan kita di Indonesia tapi keluarkan cash sehari-hari, menerima cash sehari-hari dalam US dollar, dalam dollar Singapura, dalam ringgit Malaysia. Dalam kasus itu walaupun jarangnya, dalam kasus itu berarti saya mata uang fungsionalnya bukan rupiah. Tapi yang memang setiap hari saya gunakan untuk terima cash atau keluar cash. Anggap aja US dollar. Berarti US dollar buat saya itu mata uang fungsional. Kalau suatu saat, suatu saat ada transaksi saya harus pakai rupiah, justru rupiah buat saya walaupun saya di Indonesia itu jadi mata uang asing. Ya, itulah makanya tadi saya katakan kalau sudah belajar ini, ya Anda harus punya definisi yang tepat soal mata uang asing. Kalau bergaul dengan orang umum bicaranya soal apa? Soal bisnis secara umum ya jangan dipaksakan dong. Ini adalah kurs mata uang asing. Mata uang asing itu definisinya beda loh di PSAK. Jangan ajarin orang PSAK, dia sudah biasa dengan kondisi yang umum gitu ya. Tapi kalau kita bicara pelaporan dalam perusahaan, pelaporan keuangan, ya kita harus lihat dulu apa yang disebut sebagai mata uang fungsional. Selain itulah mata uang asing. Kalau mau lebih spesifik kita lihat. Ada beberapa tahapan atau cara untuk menentukan apa sih mata uang fungsionalnya perusahaan. Ya, apa sih mata uang fungsionalnya perusahaan. Cara pertama itu lihat gini. Mata uang yang paling sering dipakai untuk jual barang itu pakai apa sih? Oh rupiah, ya sudah fungsional rupiah. Oh enggak US dollar, oh dollar Singapore, oh ringgit Malaysia ya. Berarti itulah mata uang fungsional kita. Atau pakai yang kuning kedua. Mata uang itu memang ditetapkan oleh negara sebagai mata uang resmi. Berarti rupiah. Rupiah. Oke, intinya mata uang tadi itu paling mempengaruhi kita dalam membayar gaji, membeli bahan baku gitu ya atau biaya-biaya barang yang lain. Kalau nyampur ya kadang pakai rupiah, kadang pakai yen gitu ya, yen ono duite gitu kan. Ya lihat mana yang lebih banyak, mana yang lebih mayoritas. Itu cara paling gampang atau cara pertama. Kalau ini masih sulit bagi kita untuk menentukan apa mata uang fungsional, maka lihat cara kedua. Biasanya kalau minjem duit, bayar bunga itu pakai mata uang apa sih? Atau kalau terima hasil penjualan atau bayar bahan baku kayak tadi yang pertama ya, itu pakai mata uang apa sih? Itu juga bisa jadi bukti mata uang fungsional. Atau kalau masih belum bisa lihat cara ketiga. Jadi ini kayak level ya. Kalau cara pertama Anda belum bisa, lihat cara kedua. Cara ketiga adalah kita punya kan, bisa saja kegiatan usaha di luar negeri tadi ya, entah cabang, entah anak, entah joint venture. Nah pertanyaannya lebih banyak mana berkontribusi buat holding kita? Yang di Indonesia atau yang di luar? Bisa saja anak tapi dia lebih banyak jual, cabang lebih banyak jual dia. Di sini itu mungkin cuma admin. Berarti yang di luar yang lebih berkontribusi, yang lebih berperan. Di luar itu di mana? Oh dia di Singapura. Ya sudah berarti mata uang fungsional kita adalah mata uang yang di Singapura tadi. Kalau di sini kemudian kita bayar gaji untuk admin di Indonesia pakai rupiah, itu mata uang asing. Karena yang di luar tadi jauh lebih berperan, jauh lebih berkontribusi dibanding kita yang ada di Indonesia. Jadi itu level ininya. Kalau level satu sudah ketemu mata uang fungsionalnya ya silakan. Kalau belum dua, kalau enggak ya tiga. Pak gimana kalau tiga pun kita belum bisa netapkan apa mata uang fungsional kita? Ya di judgment, judgment itu artinya kita harus menetapkan pilihan. Yang disebut fungsional apa? Supaya akuntannya enggak pusing, enggak bingung waktu menjurnal. Ini ada dua transaksi, satu pakai rupiah, satu pakai selain rupiah. Yang mana mata uang asing? Waktu membuat laporan keuangan pakai yang mana ini? Nah umumnya sih, ini kan teoritis ya. Umumnya ya kalau Anda di Indonesia fungsionalnya ya rupiah. Bahkan ada lagi, harusnya ya di PSAK tapi tidak saya munculkan. Ada lagi yang namanya mata uang pelaporan. Fungsional itu berarti yang Anda pakai sehari-hari. Pelaporan itu berarti yang muncul di laporan keuangan. Kayak ini nih yang kuning. Kita dapat menyedihkan dalam mata uang asing. Bisa aja saya tiap hari rupiah. Tapi saya laporkan laporan keuangan pakai mata uang asing bisa aja atau sebaliknya. Itu jurnalnya beda lagi tuh harus dikonversi, harus ditranslasi antara jurnal transaksi ke jurnal waktu penyajian. Wah itu makin rumit. Lepas dari itu sekali lagi, ada tiga cara untuk menentukan mata uang fungsional. Prioritas satu didahulukan, baru dua, baru tiga. Kalau nggak bisa ya judgment mau pilih yang mana. Sekali ditentukan, ya jangan berubah dong mata uang fungsionalnya. Kecuali memang kondisi usaha kita berubah bahwa kita memang nggak bisa pakai rupiah lagi nih. Memang harus pakai mata uang selain rupiah. Ya udah itu yang jadi fungsional kita. PSAK atau akuntansi nggak pernah ngomong loh bahwa nggak boleh berubah. Silahkan berubah. Tapi alasannya jelas. Salah satunya adalah supaya laporan kita jauh lebih relevan. Jauh lebih mencerminkan keadaan atau kondisi perusahaan. Kalau kita nggak berubah justru tidak relevan. Silahkan berubah. Tapi juga jangan terlalu sering. Alasannya harus jelas. Karena isunya nanti kita nggak konsisten. Yang lalu pakai rupiah sekarang pakai US dollar. Jelas-jelas nggak bisa orange to orange. Apple to Apple terlalu umum. Orange to orange ya. Nggak bisa setara dibandingkan. Itu kan isunya adalah comparability internal. Atau kata lainnya apa? Konsistensi. Ya konsistensi. Oke. Sampai di sini. Misalnya jadi ini adalah kita asumsi atau pakai kesepakatan awal. Mata uang fungsional di Indonesia rupiah. Kecuali soalnya bilang beda gitu ya. Ada satu perusahaan di Indonesia pakai US dollar atau uang fungsional. Ya ikut soal aja lah. Tapi kalau di soal nggak disebutkan ya kita selalu asumsi fungsional kita adalah rupiah. Ada diskusi? Oke. Hal lain yang harus dipahami, yang harus dimengerti supaya nanti waktu bikin jurnal, menganalisa transaksi kita nggak keliru adalah pos. Apa itu pos moneter? Ada yang disebut sebagai pos moneter. Pos moneter kalau lihat dari teori atau definisi ini dikatakan gini. Hak untuk menerima. Berarti ini terkait aset. Atau kewajiban untuk menyerahkan. Ini terkait liabilitas atau liability ya. Sejumlah unit mata uang yang tetap atau sejumlah unit mata uang yang sudah dapat ditentukan. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu adalah gini saudara-saudara. Waktu Anda bertransaksi hari ini ya tanggal 20 Mei ya Anda catat di jurnal Anda ukur. Waktu buat jurnal umum itu kan berarti pengakuan dan pengukuran ya. Pengakuan itu berarti nama rekening yang di debit dan di kredit, pengukuran itu berarti angkanya. Waktu Anda melakukan pengukuran anggap saja ketemu angka 1M. Nah di akhir tahun waktu mau bikin laporan keuangan ada pertanyaan perlukah buat jurnal penyesuaian? Kalau perlu angka 1M itu harus disesuaikan berarti pos atau akun tadi itu bukan pos moneter. Karena ada kemungkinan nilai 1M-nya berubah. Entah berkurang atau nambah. Tapi kalau angka 1M tadi tetap di akhir tahun antara jurnal umum waktu pertama terjadi transaksi ya, waktu terjadi pengakuan dan pengukuran dan waktu mau bikin penyajian laporan keuangan maka itu pos moneter. Itu apa ya praktisnya dari definisi ini. Praktisnya dari definisi ini. Ini contoh-contohnya nih. Pensiun, imbalan kerja, provisi atau provision AKM 1 ya. Cash divided yang diakui sebagai liability. Ini semua adalah contoh pos moneter. Contoh pos moneter. Oke, kalau saya ambil contoh lain hari ini saya pinjam uang dari Anda, saya janji lunasinya Februari 2022. Saya pinjam uangnya 1M. Berarti saya dapat cash to accounts payable 1M. Selama saya enggak bayarkan berarti di 31 Desember 1M itu enggak akan berubah. Enggak pernah dibilang, lihat dong harga pasarnya, hutangnya atau accounts payable-nya berapa. Kan tetap 1M di akhir tahun. Nanti dia akan berkurang kalau saya lunasi di Februari 2022. Berarti accounts payable itu bagian dari yang namanya pos moneter. Karena waktu dia diukur pertama kali di jurnal umum dengan akan disajikan di laporan keuangan nilainya sama. Nilainya sama. Oke, begitu juga accounts receivable. Tapi Pak, accounts receivable bukannya di akhir tahun ada yang namanya allowance for dot full accounts. Iya, tapi kan accounts receivable-nya tetap. Selama belum dibayarkan. Account receivable to cash 1M. Akhir tahun 1M tapi di bawahnya ada AFDA. Anggap aja 1%-nya 1M. Mumpama 10 juta. Itu berarti accounts receivable berubah dong nilainya. Enggak dong. Buku besarnya accounts receivable kan tetap 1M. Muncul buku besar AFDA di kredit berapa? 10 juta. Ya berarti kan accounts receivable tetap nilainya 1M. Berarti accounts receivable apa? Post moneter. Post moneter. Jadi definisinya mungkin terlalu ribet dipahami. Tapi intinya itu tadi ya. Waktu ada jurnal pertama kali dan jurnal di akhir. Atau laporan keuangan di akhir. Bukan jurnal di akhir ya. Laporan keuangan yang akan disajikan itu angkanya enggak berubah. Bisa dihafalin definisinya. Bisa dihafalin contohnya. Tapi saya tidak merekomendasi itu. Memang harus dipahami. Cara lain adalah Anda lihat aja contoh-contoh umum dari post non-moneter. Di luar itu, itu post moneter. Walaupun juga itu bukan cara yang paling tepat. Memang harus day to day ya. Paham itu ya. Kalau sekarang mungkin karena banyak kesibukan dengan mata kuliah yang lain ya bisa jadi enggak fokus ke sini kan. Tapi besok kalau sudah jadi akuntan atau jadi pemilik gitu ya. Pasti akan, oh ini moneter, ini non-moneter gitu ya. Langsung jalan gitu. Tanpa apa? Tanpa perlu menghafal lagi. Nah pertanyaannya apa contoh post non-moneter? Apa contohnya post non-moneter? Ya ini. Ini contoh umumnya post non-moneter sih. PPI, goodwill, ini kan aset-aset atau post-post atau akun-akun yang populer ya buat kita ya. Intangible asset. Iya kan? Inventory termasuk. Itu non-moneter. Wah berarti bisa ya Pak ya? Inventory, saya beli 1N besok nilainya berkurang. Iya kan? Ada kemungkinan loh berkurang. Belum tentu berkurang tapi bisa ada kemungkinan berkurang. Kok bisa? Hei Anda ingat dong inventory itu kan waktu pertama dibeli 1M, akhir tahun belum terjual, dia harus disajikan pakai nilai yang mana? Bisa tetap 1M, bisa nilai lain. Nilai lain itu apa? NRV. Kan menyajikan inventory itu pilihannya lower, off cost, or NRV. Kalau NRV-nya lebih rendah kan bisa jadi di bawah 1M nanti di laporan keuangan. Jadi ada kemungkinan merchandise inventory itu nilainya berubah. Waktu mau disajikan dalam laporan keuangan. PPI. Emang bisa ya Pak? Loh Anda gimana sih? AKM 1 kan sudah belajar. PPI itu boleh memilih pakai cost atau fair value. Kalau pakai cost, ya dia seakan-akan post-moneter kan? Jadi belinya 1M, akhir tahun tetap 1M. Pak, tapi kalau contohnya pakai cost model, bukankah dia nanti nilainya berkurang ada akumulasi? Saudara-saudara, buku besarnya aset kan tetap 1M. Akumulasi itu kan akun lain. Jadi pakai cost model itu sebenarnya menunjukkan bahwa PPI bisa saja post moneter. Tapi bukan itu yang dilihat sekali lagi. Yang dilihat adalah apakah ada kemungkinan satu akun atau post itu berubah nilainya? Oh ada, kalau saya memilih PPI pakai fair value maka bisa jadi nanti nilai di akhir tahunnya tidak dapat ditentukan. Nilai uangnya tidak tetap. Itu makanya PPI masuk sebagai non-moneter. Non-moneter. Termasuk goodwill dan semacamnya. Buat apa Pak kita belajar ini? Nanti deh kelihatan ya kalau kita enggak paham itu moneter, non-moneter jurnal kita kacau. Ada diskusi dulu. Contoh-contoh saya nanti mungkin atau contoh-contoh di buku umumnya pasti akan pakai inventory kah? Atau PPI ya umumnya itu. Kalau yang moneter itu umumnya pakai receivable atau payable. Ya umumnya kayak gitu. Investasi kira-kira post apa? Investment. Ada yang punya ide? Investasi itu post moneter atau non-moneter? Semester depan saudara-saudara. Saya dan tim di bidang dua ya. Bidang sarana-prasarana, bidang keuangan. Baru aja tadi rapat lagi untuk mempersiapkan. Kalau Tuhan izinkan Anda kembali ke kampus. Semoga kondisi juga memungkinkan ya. Tidak ada angka yang meroket pandeminya. Semua juga mungkin sudah punya ketahanan fisik yang baik. Kalau itu diizinkan maka kita akan buka lagi kampus. Tapi memang ada syarat-syarat ya. Yang bukan saya yang atur tapi bagian akademik yang atur nanti. WR1 yang akan atur termasuk juga mungkin Pak Arya WR3 akan atur. Mahasiswa kalau berkegiatan nanti kayak apa? Kami itu tugasnya mendukung dengan fasilitas. Jadi di kelas siapin ruang kelas yang distancing. Jadi long distance relationship antara kita. Jangan terlalu rapat. Terus wifi. Wifi kita selama ini bagusnya itu di area publik. Kelas itu ampas gitu ya katanya. Yang enggak ada. Sekarang kami kuatin dalam kelas. Tadi saya tantang PT. Ika. PT. Ika itu Puskom yang baru ya. Benar ya. Kalau saya cek ke ruang kelas, saya pakai speed test, jalan. Oh berani Pak. Wah yaudah. Jadi harapannya kalau Tuhan izinkan kita ketemu lagi di kampus. Maka sarana-perasarana yang terkait dengan pembelajaran itu sudah siap. Kami rencana sistemnya nanti dual mode. Sama sebenarnya rencana semester lalu ya. Jadi sebenarnya kami sudah siap bidang 2 itu sejak Januari. Walaupun kemarin Januari Anda balik kampus karena dual mode atau hybrid sistem. Kami berupaya untuk menyiapkan semua sarana-perasarananya. Nah kenapa saya singgung itu? Karena berarti ada kemungkinan kita akan ketemu di ruang kelas. Wah itu kerinduan. Baru satu tahun lebih sih tapi kayaknya sudah seribu tahun enggak pernah ketemu gitu ya. Nah doakan semoga juga kondisi jauh lebih baik dan kami juga siap menyambut Anda. Tapi syaratnya itu adalah kemendikbud di daerah kita, di tempat kita berarti di Surabaya atau Jawa Timur memang menyetujui. Itu pertama. Yang kedua memang universitas ya bukan hanya rektorat ya tapi dekan, dosen-dosen yang lain gitu ya. Jadi komponen universitas memang setuju, sepakat untuk membuka pembelajaran offline. Yang ketiga yang menurut saya jauh lebih penting adalah orang tua mengizinkan. Jadi kalau 1, 2 iya tapi 3 enggak ya berarti bukan berarti kampus tidak dibuka tapi Anda tetap akan ada di rumah. Nah berarti nanti itu yang disebut dual mode. Dual mode itu apa? Tetap offline kita ketemu tapi di rumah tetap ada yang bisa kayak Anda sekarang tetap nonton di zoom atau di meet. Tentu yang datang langsung ketemu itu jauh lebih punya privilege ya, jauh lebih touch gitu ya dibandingkan di rumah. Minimal ketemu dosennya ya kan. Sudah lama kan enggak ketemu saya gitu kan. Saya yakin Anda kangen berat ke saya. Semoga nanti kita segera ketemu. Tede sekali ya. Supaya kalau ketemu langsung itu, hei tolong yang sana ya yang pakai baju biru ya. Tolong dijawab pertanyaan saya ini kan enggak bisa. Kameranya mati gitu ya. Saya enggak tahu Anda lagi pakai baju apa, apakah tidur, apakah tadi ada yang nyetir kan saya enggak tahu. Jadi memang masalah bukan hanya pada kami pengajar ya, juga ada di mahasiswa katanya makin frustrasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Di rumah aja terus ya, relasinya jadi kurang. Tapi pak nilainya asik. Nilai selama apa online ini kok bagus. Eh bisa ya nilai bagus. Ya itu salahmu kalau nilainya tetap jelat waktu online. Berarti tidak ada progres. Jadi doakan semoga kondisi secara global, nasional, ataupun regional, Jawa Timur dan Surabaya sudah mendukung supaya semester depan kita bisa doang. Secara kesiapan kami upayakan gitu ya. Protokol kesehatan kami atur dan semacamnya. Tapi ya tinggal lihat kondisi. Nah pesan saya kalau nanti jadi buka kampus ya Anda juga dukung dong. Jadi enggak apa-apa lah ketemu di kampus. Tapi setelah keluar kelas ya jangan berkerumun. Wah pak bukannya enaknya itu kan bisa kumpul-kumpul ya. Sabarlah dulu ya sampai semua sudah. Minimal kan ketemu di kelas. Kerinduan yang sangat dalam itu paling enggak bisa terobati dengan melihat wajah dia gitu ya. Hari ini dia kayak apa gitu kan. Tapi untuk ngobrol, untuk jauh lebih banyak berkomunikasi ya sabarlah. Termasuk kalau keluar kampus ya enggak usah dulu lah gitu ya. Kongko-kongko gitu ya. Kalaupun koko-koko tetap distensing, pakai masker, ya kan. Saya kayak ketua satgas COVID aja ya. Tidak ada pertanyaan? Jauh sekali ya. Hanya untuk memotivasi orang bertanya gitu. Kemana-mana obrolannya. Nah sekarang waktu terjadi transaksi jurnalnya kayak apa? Itu maksudnya pengakuan awal. Jadi waktu terjadi transaksi itu nanti menjurnalnya seperti apa? Transaksi mata uang asing itu didefinisikan sebagai transaksi yang dicatat atau perlu direalisasi pakai suatu mata uang asing. Yaitu mata uang yang selain mata uang fungsional. Bisa untuk beli atau jual barang. Ini yang umum kan kita belinya pakai selain rupiah. Kita jualnya pakai selain rupiah. Nah itu transaksi mata uang asing. Kita bisa minjem atau minjemin duit ke orang itu juga lihat pakai mata uang apa. Kalau asing ya berarti itu transaksi mata uang asing. Termasuk kalau kita melunasi kewajiban atau melepas aset-aset selain inventory. Saya jualnya mesin, jualnya mobil dinas, saya jualnya bangunan yang bukan usaha. Bukan bagian dari bisnis saya. Selama itu pakai mata uang asing maka itulah sekali lagi yang disebut sebagai transaksi mata uang asing. Sekali lagi topik kita yang saat ini adalah ingin lihat jurnalnya kayak apa sih? Waktu pertama kali terjadi transaksi. Saya baca dulu ya teoritisnya. Kalau terjadi transaksi dalam mata uang asing maka transaksi tadi wajib atau harus dicatat dalam mata uang fungsional. Oke lah kita bertransaksi dalam US dollar tapi nanti waktu buat jurnal harus dirupiahkan. harus ditranslasikan, harus dijabarkan pakai mata uang fungsional. Termasuk nanti kalau mau dilaporkan pakai mata uang pelaporan. Yang tadi saya katakan bisa jadi beda dengan fungsional. Tapi asumsi aja fungsional rupiah, pelaporan rupiah. Nah pakai kurs apa? Ini dia jawabannya. Kurs yang dipakai itu adalah spot rate. Spot rate antara mata uang rupiah dengan mata uang asing pada saat terjadi transaksi. Jadi kurs transaksi atau kurs pada tanggal transaksi itu istilah bisnisnya adalah spot rate. Kalau kurs itu kan definisinya perbandingan atau proporsi atau rasio pertukaran antara uang asing dan fungsional. Itu yang disebut sebagai kurs. Atau enggak usah fungsional dan asing. Asing dan asing juga kadang gitu ya. Jadi perbandingan rupiah, eh sorry, perbandingan US dollar dan yen. Nah itu berarti kurs juga kan. Intinya kalau terjadi transaksi hari itu kursnya berapa? Kurs yang terjadi hari itu yang disebut spot rate. Spot rate. Spot rate ini bahasa umum. Termasuk bahasanya teman-teman manajemen keuangan atau finance and investment ya. Nah kalau bahasanya akuntansi itu ini. Current rate. Current rate. Jadi spot rate itu bahasa bisnis secara umum. Current rate itu bahasanya akuntansi. Ya intinya pokoknya kurs yang dipakai untuk merealisasi atau terkait dengan transaksi hari itu. Tanggal transaksi itu apa ya? Tanggal waktu terjadi pengakuan atas suatu kejadian atau transaksi itu sendiri. Pengakuan itu maksudnya tanggal di mana kita buat jurnal. Wih, gampangnya gitu. Itu lah tanggal transaksi. Kalau disoalkan sudah jelas pada tanggal 1 Januari ya itu berarti tanggal transaksi itu. Berarti jurnal kita 1 Januari 2021. Tapi di praktekan enggak ada tuh petunjuk. Hari ini terjadi transaksi. Enggak. Kita yang putuskan oh transaksinya itu kapan. Pakai konsep waktu kita kuliah. Bahwa kapan kita boleh mengakui suatu transaksi. Kapan saya mengakui expense. Oh waktu saya bayar uangnya ke orang. Eh tunggu dulu. Kita pakai accrual. Jadi jangan hanya lihat cash. Tapi lihat apakah kita sudah ditagi atau belum. Kalau kita sudah ditagi walaupun belum bayar hari itu juga harus expense. Nah itu yang disebut pengakuan. Ya itu yang disebut pengakuan. Sebenarnya ini konsep akuntansi umum sejak PA diajarin ya. AKM 1 diajarin saya hanya mereview ulang. Intinya adalah waktu tanggal transaksi. Lihatlah kursnya. Itu yang disebut spot rate atau current rate. Oke Simon. Untuk alasan praktis. Untuk alasan praktis. Spot rate ini adalah kurs pada satu titik atau tanggal tertentu ya. Tapi kita bisa pakai kurs rata-rata. Jadi satu minggu itu satu USD ada kadang 14, kadang 15, kadang 14,5 itu di rata-rata aja dibagi 5. Itu kurs rata-rata mingguan. Atau bisa aja kurs rata-rata bulanan. Untuk praktis dibuat rata-rata aja. Kurs tengah BI atau kalau Anda mungkin ingat kurs Menteri Keuangan ya. Dalam penghitungan pajak ya. Itu adalah contoh dari kurs rata-rata. Jadi tidak harus pakai kurs pada tanggal transaksi. Tidak harus pakai kurs apa? Tidak harus pakai spot rate. Bisa kita pakai average rate. Kurs rata-rata. Nah kalau di pajak sudah enak. Sudah diatur. Memang pakai kurs rata-rata. Namanya kurs Menteri Keuangan. Untuk akuntansi kita pakai kurs BI ya. Bank Indonesia ya. Jadi entah mau pakai spot rate atau pakai kurs rata-rata ya. Lihatnya ke BI. Kalau disoal? Jelas kok. Udah diomongin nanti disoal. Contoh satu. Perusahaan impor barang. Berarti beli ya. Kita pakai perpecual aja deh. Perusahaan impor barang 19 April 2020. Nilainya 1.000 USD. Nah spot rate pada tanggal itu 15.500. Ya sudah. Berarti 1.000 x 15.500. Merchandise inventory itu cash karena tunai. Jadi ini mata uang asing tapi harus di jurnal dalam mata uang rupiah. Dengan cara apa? Lihatlah spot rate-nya atau current rate-nya. Pada tanggal itu. Ini contoh yang masih sangat-sangat simple, masih sangat-sangat sederhana. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Contoh dua. Kalau ini pakai spot rate, ini pakai average rate. Perusahaan impor secara kredit 1.000. Nah ternyata kursus rata-rata mingguannya 15.500. Kalau ini 15.500-nya ternyata spot rate ini average rate. Ya silakan bisa juga. Tapi karena ini kredit ya accounts payable. Jangan sampai disimpulkan oh berarti kalau kredit pasti pakai rata-rata. Langkah juga ini hanya contoh saudara-saudara. Bisa aja nanti kalau transaksinya tunai pakai kursus rata-rata. Satu yang mungkin saya lupa tekankan, kursus rata-rata ini bisa dipakai kalau nilai tukarnya tidak naik turun secara signifikan ya. Fluktuasinya sangat tinggi. 14.500 ke 14.100 masih oke lah ya. Walaupun cukup gede ya. Tapi besok balik lagi 14.500 atau 14.50. Jadi naik turun tapi masih dalam garis yang masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau 14.500 tiba-tiba jadi 16. Turun lagi jadi 15. Sumpah-sumpah itu naik turunnya cukup signifikan. Dalam kasus naik turunnya cukup signifikan maka kita mau gak mau harus pakai spot rate. Kursus spot atau current rate. Kursus pada tanggal transaksi. Kalau tidak naik turun signifikan kita boleh pakai rata-rata. Tapi tidak naik turun signifikan pun tetap bisa juga memilih pakai spot rate. Ada pertanyaan? Post monoter. Nah di sini yang saya katakan tadi ya. Di sinilah pentingnya kita paham dan membedakan kapan itu post monoter yang mana itu post non-monoter. Jadi kita akan bahas nih. Ini kan tadi adalah pengakuan awal ya. Jadi waktu terjadi transaksi bagaimana cara buat jurnalnya? Ya kayak gini dalam mata uang asing dirupiahkan pakai kursus. Ketemulah angka 15.5 kan. Nah waktu akhir tahun gimana? Seandainya accounts payable ini belum dilunasi. Baru dilunasinya di 2 ribu, anggap aja 2021. Kan accounts payable masih ada di tahun 2020 di 31 Desember ketika akan bikin laporan keuangan. Apakah nilainya tetap 15.5? Termasuk merchandise inventory, apakah nilainya tetap 15.5? Tergantung apakah post itu monoter atau non-monoter. Pasti langsung nyari slide tadi dan coba mengingatkan. Dua ini mana yang monoter, mana yang non-monoter. Merchandise inventory itu non-moneter. Betul ya? Karena dia nilainya bisa aja di akhir tahun berubah loh. Berubahnya gimana Pak? Kan pakai lower of cost or NRV kan. Jadi bisa aja nilainya di akhir tahun itu bukan 1.000 USD. Kalau di pasar ternyata nilainya tinggal atau NRV-nya tinggal 995. Ya berarti kan mau gak mau kita akan mencatatnya sebagai 995 USD. Itu nilai mata uang asingnya. Nilai rupiahnya berapa? Ya kalikan aja Pak. 995 x 15.5. Tunggu dulu. 15.5 itu kan kurs waktu terjadi transaksi. Apakah post non-moneter kayak merchandise inventory boleh pakai kurs waktu transaksi? Atau ada aturan lain? Itulah nanti yang akan kita lihat di slide berikutnya kan. Termasuk post moneter. Kalau akhir tahun nilainya gak berubah karena memang moneter seperti itu ya tetap 1.000 USD kan. Kalaupun dibayar nilainya gak berubah. Umpama kita bayar 100. Dia jadi 900. Ya memang nilainya tinggal 900. Itu tetap dia dianggap post moneter. Berarti boleh ya Pak. Di akhir tahun dicatatnya tetap pakai kurs waktu terjadi transaksi. Tunggu dulu. Kita lihat aturannya berikut ini. Jadi yang mau kita lihat sekarang adalah waktu saya mau bikin laporan keuangan. Nilai. Kalau contoh kita di sini ya. Merchandise inventory berapa? Nilai AP berapa? Kalau mungkin contoh satu adalah lihat. Merchandise inventorynya berapa? Kalau cash kan sudah gak perlu ya. Uang sudah keluar ya. Kalau inventorynya belum terjual kira-kira berapa nilai rupiahnya nanti di laporan keuangan. Itu yang akan dibahas di judul besar ini. Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Post moneter. Ingat-ingat ya. Contohnya tadi yang ngomong apa? Accounts payable, accounts receivable ya. Akan dijabarkan ke rupiah, ke fungsional pakai kurs penutup. Apa itu kurs penutup? Kurs pada tanggal laporan keuangan. Atau spot rate atau current rate pada tanggal 31 Desember. Itu namanya kurs penutup. Berarti kalau contoh di sini ya. Contoh di sini. Accounts payable dia seribu ya. Gak boleh pakai 15,5. Pak, tapi 31 Desember kursnya tetap 1 banding 15,5 yang itu kebetulan. Tapi intinya gak boleh pakai kurs waktu terjadi transaksi. Bentar Pak, coba lihat setelahnya. Tulisannya di sini spot rate Pak atau current rate. Iya, spot rate itu kan kurs pada tanggal tertentu kan. Kalau di sini berarti pada tanggal transaksi kan di contoh nomor 1 kan. Tapi yang disebut spot rate di topik pertama ini adalah spot rate pada tanggal 31 Desember. Berarti per 31 Desember saudara-saudara kalau lihat contoh 2 ini. 1 banding 15,5 itu bukan lagi current rate tapi menjadi historical rate kurs masa lalu. Yang menjadi current rate adalah kurs pada tanggal 31 Desember. Kurs pada tanggal 31 Desember. Kita lihat mungkin habis ini ada contoh. Kok belum? Belum ya. Yang kedua. Kalau ada post non-moneter berarti kalau di contoh kita ini merchandise inventory. Ya, merchandise inventory. Kalau ada post non-moneter diukur dalam cost. Dalam biaya historis atau historical cost ya. Maka dia per tanggal 31 Desember akan ditranslasi, akan dirupiahkan pakai spot rate waktu tanggal transaksi. Atau yang tadi saya sebut historical rate. Berarti boleh ya Pak? Untuk merchandise inventory karena dia non-moneter pakai 1 banding 15,5. Nah, pertanyaannya apakah betul inventory itu non-moneter? Iya. Apakah iya dia diukur pakai cost? Jawabannya tidak. Inventory itu diukur pakai apa? Lower of cost or NRV. Berarti dia tidak masuk dalam kategori nomor 2. Berarti belum terjawab nih nanti inventory kalau belum terjual di 31 Desember. Mau kita rupiahkan pakai 1 banding 15.500 ya. Atau pakai kurs per 31 Desember. Atau ada kurs lain, Pak. Yang pasti dia tidak masuk di yang nomor 2. Nomor 2 ini biayanya kasusnya untuk PPE. PPE itu post non-moneter kan? Kalau kita memilih menyajikan PPE pakai cost. Kan pilihannya dua loh ya saudara-saudara AKM 1. Bisa pakai cost, bisa pakai fair value. Anggap saja PPE-nya disajikan pakai cost. Berarti dia masuk di aturan yang kedua ini. Sehingga di akhir periode tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena boleh pakai historical rate. Berarti PPE anggap saja yang kita beli di sini adalah equipment. Ya sudah akhir tahun nilainya tetap 15.500. Kenapa? Karena 1.000 kali 15.500. Itu berlaku untuk non-moneter yang diukur pakai cost. Contoh non-moneter yang diukur pakai cost adalah equipment. Itu pun memilih pakai cost. Bisa saja dia memilih pakai fair value. Pak, gimana cara cari tahunya? Di mana dulu? Kalau di praktek, dia yang tahu kan manajemen. Ya kan? Kalau di soal, kan akan diberitahu di soal. Oh, mesin ini dibeli, lalu disajikan di laporan keuangan pakai cost model. Nah, itu berarti yang nomor 2. Nomor 3. Post non-moneter yang diukur pakai fair value itu diatur di sini. Jadi post non-moneter yang diukur pakai fair value itu diatur di sini. Contohnya apa? Bisa equipment, bisa PPE. Selama di soal, dikatakan PPE itu memang diukur pakai fair value. Selama PPE itu diukur pakai fair value. Bagaimana cara mengukur suatu post atau akun yang merupakan post non-moneter, contohnya inventory, contohnya PPE, tapi dia disajikan pakai fair value. Nah, ini aturannya. Dia akan dijabarkan, akan ditranslasi, menggunakan nilai tukar ketika nilai wajar ditentukan. Tambah rumit ya. Gini aja contohnya. Saya beli equipment pada tanggal atau pada bulan April 2020. Nilainya 1.000 USD. Lalu saya pinjam contoh di sini. Kebetulan secara kredit aja ya. Secara kredit. Lalu kursusnya 1 banding 15,5. Yaudah. Jurnalnya kayak gini cuma yang di debit apa? Equipment. 15,5. 2 accounts payable 15,5. Akhir tahun, equipment kan pasti jangka panjang ya. Equipment masih ada kan di perusahaan pasti. Di akhir tahun 2020. Nah, kebetulan equipment ini saya putuskan. Ya, di soal saya tulis. Mau dinilai pakai fair value. 1.000 ini cost. Di soal harus jelas. Berapa fair value-nya per 31 Desember? Anggap aja fair value-nya jadi 900 lebih kecil. Atau jadi 1.200 berarti lebih besar. Itu fair value dalam US dollar karena kita merupiahkan fair value itu menurut aturan ini adalah ikut kurs waktu nilai wajarnya atau fair value-nya ditentukan. Kalau contoh saya tadi fair value-nya kan ditentukan pada tanggal laporan keuangan yaitu 31 Desember. Berarti saya pakai kurs pada tanggal 31 Desember. Tapi kalau saya punya equipment yang saya beli pertama kali dan saya jurnal kayak gini equipment itu AP 15.5 ya. Tapi nilai wajarnya ditentukan sebelum Desember. Anggap aja November 2020 saya nilai ulang aset tadi. Saya cari tahu kalau saya jual di pasar nilainya berapa sih secara US dollar. Oh jadi 1.200. Berarti equipment tadi harus dirupiahkan 1.200 kali kurs waktu November. Itulah makanya di sini pilihannya dua atau acuannya dua. Kapan sih nilai wajarnya kamu dapat? Kalau kamu dapatnya pada tanggal 31 Desember ya pakailah kurs waktu 31 Desember. Berarti pakai current rate kalau 31 Desember ya. Kalau kamu menilai wajar, mencari nilai wajar sebelum Desember berarti kamu pakai kurs waktu kamu nentukan nilai wajar. Berarti dari kacamatanya tanggal 31 Desember itu bukan current rate kan. Itu historical rate. Saya beli April equipment itu AP 15.5. Saya November tentukan nilai wajarnya. Oh di pasar nilainya bukan 1.000 US dollar tapi 1.200. Oke, rupiahnya berapa? Ya 1.200 kali kurs waktu saya menilai wajar bulan November. Nah per 31 Desember perlu nggak lihat lagi kurs 31 Desember? Nggak perlu. Saya cukup lihat kurs waktu saya menghitung nilai wajarnya. Tapi kalau yang terjadi nilai wajarnya saya tentukan tiang akhir tahun ya praktis kan. Lihat aja kurs waktu 31 Desember sehingga bukan historical ya. Tapi apa current rate per 31 Desember. Nanti ada contoh. Tapi silakan tanya dulu kalau memang enggak atau belum masuk. Jadi posmoneter sekali lagi kalau masih ada dalam laporan keuangan ya kayak AP atau AR di tanggal 31 Desember masih muncul maka Anda harus merupiahkan dia sesuai dengan kurs 31 Desember. Nilai US dollarnya bisa jadi tetap tapi kursnya berubah maka Anda harus merupiahkan pakai kurs per 31 Desember. Jadi umumnya posmoneter itu umumnya ya tergantung kursnya apakah sama atau tidak dengan waktu transaksi. Umumnya kurs. Sorry untuk posmoneter itu pasti ada jurnal penyesuaian. AP itu pasti bertambah atau berkurang tergantung kasus ya. Sementara untuk posmoneter lihat posmoneternya pakai apa ya. Kalau dia pakai kos kayak PPE tapi PPE-nya memilih kos maka kita tetap pakai historical rate. Jadi enggak ada jurnal penyesuaian. Inventory masuk yang dua atau tiga? Enggak mungkin inventory satu ya. Karena inventory itu kan pos non-moneter. Enggak mungkin nomor satu. Berarti dia kalau enggak dua ya tiga. Tadi keterangan Pak Agus dia enggak mungkin pakai kos Pak. Dia bisa jadi pakai nilai wajar. Iya. Kalau NRV-nya lebih kecil daripada kos berarti kita lihat inventory pakai acuan nomor tiga. Contoh ya. Saya balik ke contoh yang tadi. Inventory itu kan pos non-moneter. Waktu kita beli seribu US dollar. Ternyata 31 Desember NRV-nya 1100. NRV itu net relisable value. Semoga tidak lupa. NRV-nya 1100. Berapa dolar harusnya per 31 Desember? Seribu atau 1100? Karena dikatakan lower of cost or NRV berarti kita tetap pakai seribu karena kosnya lebih rendah. Dalam kasus itu berarti inventory masuk nomor dua. Berarti inventory nanti seribu kali berapa? Pakai historical rate. Berarti seribu pakai kurs waktu tanggal transaksi. Yaitu tanggal 19 April. Tapi kasusnya kan bisa jadi gini. Seribu per April tapi per 31 Desember tinggal 900 US dollar. Berarti kan lower of cost NRV yang dipilih NRV dong 900. Iya. Nah 900-nya mau dikalikan berapa? Apakah kali 15,5 atau kurs waktu tanggal 31 Desember? Nah itu berarti lihat nomor tiga. Pertamanya yang atas ini berarti 900 US dollar itu nanti kita gunakan kurs per 31 Desember. Semoga ilustrasi berikut atau contoh berikut itu bisa memberikan gambaran lebih jelas masing-masing satu, dua, tiga ini. Contoh nomor tiga. Oke. Perusahaan impor mesin untuk produksi secara kredit tanggal 19 April 2020. Disamakan kayak contoh dua, 1000 US dollar, spot rate tanggal itu 15,5. Berarti kan jurnalnya ganti aja ya tadi merchandise inventory ini jadi equipment. Itu AP 15,5. Menurut perjanjian transaksi tadi akan didunasi 2021. Berarti melewati 31 Desember. Melewati 31 Desember. Current rate pada tanggal laporan keuangan itu 1 banding 16 ribu. Fair value mesin itu 9,75. Nah tinggal kalau soalnya bilang cost method kita berarti balik ke nomor dua. Kalau soalnya bilang fair value method kita lihat yang nomor tiga. Khususnya yang atas. Karena di sana kan diberikan fair value-nya per 31 Desember ya. Berarti kalau dia pakai cost method ya enggak perlu ada jurnal penyesuaian. Cukup ikut aja kurs per April 2020. Tapi kalau dia pakai fair value atau NRV ya maka dia harus pakai kurs pada tanggal 31 Desember. Kita lihat. Equipment itu cost non-moneter. Itu yang harus diingat-ingat sekali lagi. Equipment bisa pakai cost, bisa pakai fair value. Kalau dia pakai cost menurut aturan agar 2, hashtag 2 maka dia harus dinilai pakai kurs waktu pertama kali beli. Berarti berapa? Kursnya 15,5. Berarti enggak ada perubahan dong Pak untuk equipment. Iya. Kalau kita pakai cost method loh ya. Kapan kita tahu cost atau fair value? Di soal diberitahu. Kalau di praktek ya tanyakan ke akuntan atau ke direkturmu, ke direktur Anda. Kebijakan kita untuk equipment pakai apa sih? Cost atau fair value? Harusnya itu ada di notes ya. Di disclosure. Notes to the financial statement. Kalaupun betul dia pakai fair value berarti yang dilihat bukan seribu ya tapi liatnya 9,75. Ini equipment loh ya. Equipment itu kalau pakai fair value method berapapun nilai di 31 Desember dia ikut. Mau turun atau naik. Kalau inventory lower of cost or NRV. Jadi tergantung kalau NRV-nya lebih kecil baru ikut NRV. Kalau cost-nya yang lebih kecil ya sudah enggak ada jurnal. Tapi karena ini equipment tergantung model. Tergantung method. Kalau cost method nilainya tetap. Tapi kalau dia fair value method nilai dolarnya 9,75 pertanyaannya mau dikali berapa? Ya dikali waktu nilai 9,75. Kapan nilai 9,75 muncul? 31 Desember. Di mana kursnya waktu itu 16 ribu berarti 9,75 x 16 ribu berarti 15,600. Itu equipment karena dia post non-monetar. Yang atas ini pakai hashtag 2. Yang tengah ini pakai hashtag 3. Nah accounts payable. Accounts payable itu kan post moneter ya. Kalau post moneter sudah jelas di sini. Pakainya apa? Kurs tanggal laporan keuangan. Berarti pakai yang berapa? 16 ribu. Seribu. Ya yang ini ya. Kali 16 ribu. Nah ini penyajiannya di akhir tahun. Tinggal kita lihat aja ada enggak di belakang ya. Oh enggak ada. Kita lihat aja. Kalau ini equipment 15,5 sekarang jadi 15,600 jurnalnya kayak apa sih? Ya jurnalnya kayak apa sih? Ya berarti equipmentnya harus di debit dong berapa? 100. Ya equipmentnya nambah 100. Kreditnya apa? Ya unrealized gain. Kok bisa tahu Pak equipment itu unrealized gain? Itu karena saya ingat. Saya pernah ajarin di AKM 1. Kalau Anda harus ingat. Anda pernah belajar di AKM 1. Kalau yang atas enggak perlu ya. Karena kan sama nilainya kalau dia pakai cost net. Bagaimana kalau AP? AP ini nilainya nambah. Berarti kan AP di kredit ya. 500 ribu. Debitnya apa? Kalau AP naik kan berarti kita loss. Ya sudah. Nanti ada nama account yang pasti ya. Yang pasti ini namanya foreign exchange loss. Kerugian karena kurs mata uang asing. Intinya pokoknya yang 15.600 ini menambah equipment di debit 100. Kalau yang 16 juta ini berarti menambah utang di kredit 500 ribu. Tinggal cari account lawannya. Kalau yang cost method. Ya enggak perlu ngapa-ngapain. Apa? Angkanya tetap. Jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya equipment itu pakai cost method. Maka equipment enggak berubah. AP yang berubah. Kalau equipmentnya pakai fair value method. Equipment berubah. AP juga berubah. Harusnya ada pertanyaan nih. Karena ada angka-angka yang muncul. Dapat dari mana dan semacamnya. Kalau Anda bisa paham. Ya puji Tuhan. Kalau enggak pun atau belum pun. Ada yang mau diperjelas silakan loh. Feel free to ask. Semoga Anda paham. Ya kalaupun bingung enggak apa-apa. Sekali lagi saya selalu berprinsip orang bingung itu justru dia belajar. Tapi kalau Anda enggak bisa memutuskan saya bingung atau tidak. Anda tidak belajar. Hashtag keempat. Hashtag keempat. Ini berlaku biasanya untuk inventory ya. Biasanya berlaku untuk inventory. Kalau jumlah tercatat ditentukan dengan membandingkan dua jumlah atau lebih. Ini inventory banget. Contoh inventory itu kan pakai tadi ya. Lower of cost or NRV. Maka cost atau carrying amount seandainya costnya lebih rendah. Kalau kita ambil contoh ini sekali lagi seandainya yang saya beli ini inventory. Costnya seribu ya. Seribu US dollar. Ternyata di akhir tahun NRV-nya seribu seratus. Berarti kan kita tetap pakai seribu US dollar. Nah kita mau rupiahkan pakai kursus kapan? Di sini dikatakan pakai kursus waktu beli. Karena seribu itu kan nilai waktu beli. Tapi kalau ternyata di 31 Desember nilai yang dapat direalisasi secara bersih atau net relisable value atau NRV tadi 950 berarti kan kita harus pakai 950 US dollar. Tapi 950-nya mau dikali berapa rupiah? Mau dirupiahkan pakai kursus yang mana? Jawabannya adalah pakai kursus waktu NRV ditentukan. Jadi mirip kayak fair value kan. Kalau kita memilih post non-moneter itu pakai fair value ya kapan fair value-nya ditetapkan atau ditentukan. Nah umumnya memang pakai kursus penutup. Berarti kursus pada tanggal laporan keuangan. Lihat nih. Ini inventory nih contohnya. Perusahaan ya impor seribu kayak tadi ya dibuat gampang waktu transaksi 15.5. Ternyata ya ternyata ini dilunasi tahun depan loh ya. Berarti 31 Desember dua-duanya masih ada. AP masih ada. Inventory masih ada. Karena belum ada keterangan inventory terjual atau belum. Di Desember 2020 ya tanggal laporan keuangannya maksudnya 31 Desember 2020 itu nilainya 975 berarti lower of cost or NRV. Ya saya harus ikut NRV. 975. Nah masalahnya 975 mau dikalikan berapa? 15.5 atau 16? Ya jawabannya adalah sesuai dengan petunjuk sebelumnya yaitu melihat kursus pada tanggal NRV. Tanggal NRV-nya 31 Desember berarti kali 16 ribu. Yang atas gak perlu dilihat nih. Inventory pakai cost ini gak perlu dilihat. Kenapa? Karena pasti per 31 Desember kita pakai NRV. Jadi yang dilihat justru baris kedua. Berarti 975 kali 16 yaitu 15.600. Ya 15.600. Oke. Nah ini agak unik. Ini kenapa saya bilang unik karena saya juga belum mengkonfirmasi secara jelas ya. Belum coba cari sumber yang resmi. Tapi saya pakai logika gini saudara-saudara. Lower of cost or NRV. Secara US dollar betul kita ikutin NRV. Berarti kita rupiahkannya pakai kursus waktu NRV. Tapi setelah dirupiahkan ternyata costnya masih lebih rendah. Secara US dollar dia lebih rendah NRV-nya. Berarti kan kita ikut NRV dong. Lalu kita rupiahkan. Waktu kita rupiahkan. Dikalikan lebih tinggi pun nilai rupiahnya. NRV walaupun ini turun. NRV rupiahnya lebih mahal. Tapi nilainya di atas. Secara rupiah dia lebih tinggi. Secara dolar dia lebih rendah. Pertanyaannya mau yang mana dipilih. Tetap 15,5 atau 15,6. Saya kembali ke konsep bahwa inventory itu gak boleh disajikan lebih tinggi dari cost. Berarti dalam kasus ini inventory gak butuh jurnal penyesuaian. Loh katanya lower of cost or NRV. Iya betul. Kita saja kan pakai NRV kok. Saya buktinya saya pakai 9,75. Tapi kan saya gak kali 15,5. Saya kali 16. Ketemunya 15,6. Waktu saya beli 15,5. Berarti kalau di dalam kacamata rupiah masih lebih rendah costnya. Artinya apa dalam kasus ini NRV gak perlu diikutin. Inventory gak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Karena tetap secara rupiah lebih rendah 15,5. Jadi informasi bahwa NRV-nya lebih rendah dalam dolar. Kita ikutin. Buktinya kita hitung. Tapi setelah kita hitung. Bukankah mata uang fungsional kita rupiah. Berarti yang kita lihat ya rupiahnya. Nah dalam kasus ini berarti kita kembali bahwa cost masih lebih rendah dari NRV. Berarti 15,6 jadi tidak relevan. Kecuali NRV dolar dikali kurs menghasilkan nilai di bawah 15,5. Nah itu kita butuh membuat jurnal penyesuaian atas inventory. Ini memang kasus unik nih. Di US dolar dia lebih rendah. Tapi di rupiah dia lebih tinggi. Mungkin gak? Menurut saya mungkin aja ya. Mungkin aja. Tapi secara teori ekonomi biasanya kan dalam kondisi yang normal kalau mata uang melemah atau nilai aset itu melemah umumnya pengaruh ke mata uang ya. Mata uang akan terjadi pelemahan juga. Tapi dalam kasus ini betul kan mata uang rupiah melemah ya. Dari 15,5 menjadi 16.000. Yang kuat memang dolarnya berarti. Yang umum sih. Yang lebih gampang dipahami kalau 9,75 dikali kurs 31 Desember itu lebih rendah dari 15,5. Bisa aja. Itu justru lebih gampang. Berarti kita pakai NRV. Tapi dalam kasus yang kayak gini kalau saat ini posisi saya dan Anda ingat ya memang belum tidak ada contoh yang lebih valid untuk dilihat. Pendapat saya adalah kita tetap pakai kos dalam rupiah yaitu 15,5. Yang kita lakukan harus tetap menghitung berapa NRV-nya dalam rupiah. Ketika muncul NRV-nya dalam rupiah yang lebih tinggi ya mau gak mau kita harus ikut 15,5. Karena gak mungkin inventory itu sekali lagi disajikan lebih tinggi daripada harga perolehan. Bagaimana dengan accounts payable ya? Kembali ke konsep bahwa accounts payable sebagai pos moneter harus disajikan pakai kurs pada tanggal laporan keuangan. Masih ingat ya hashtag nomor 1 tadi ya. Berarti 1.000 x 16.000. Berarti accounts payable butuh jurnal penyesuaian. Kalau merchandise inventory dalam kasus kita tidak butuh jurnal penyesuaian. Jangan tanya dulu tanggal 18 April 2021 bagaimana jurnalnya. Nanti ada contoh lebih lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah sekarang kita mau kita lihat nih ya. Ini kan masih saya lihatin nilainya ya. Waktu 31 Desember disajikan di laporan keuangan kayak apa. Sekarang jurnalnya kayak apa nanti jurnal penyesuaian kalau memang ternyata ada perbedaan antara jurnal awal dengan nilai per 31 Desember. Kalau terjadi selisih kurs atas pos moneter atas pos moneter maka selisih kurs tadi baik gain or loss semua masuk dalam profit and loss atau dengan kata lain semua masuk dalam laba rugi atau dengan kata lain semua masuk income statement. Jadi laba dan rugi dari pos moneter maksudnya income statement. Itulah makanya sekali lagi Anda harus paham mana moneter mana non-moneter. Perusahaan impor persediaan secara kredit 1.000, 15.500 sama seperti jurnal yang tadi. Di lunasinya 19 April 2020. 19 April 2020. Jadi di periode yang sama nih. Waktu pelunasan itu 16.000. Berarti 16.000 x 1.000. 16 juta ya. Itulah cash yang dibayar 16 juta. Tapi AP yang kita hapuskan 15.500. Sementara inventory ini diabaikan dulu jurnalnya. Karena kita masih bahas apa? Pos moneter ya. Pos moneter. Makanya disini saya katakan informasi inventory diabaikan dulu. Berarti APnya yang ada 15.500 dihapus. Tapi cash yang kita bayar kan pakai cash realisasi dong. Waktu kita bayar 16.000. Nah berarti 500.000 ini kan loss. Hutang hanya 15.500 kita bayarnya 16 juta. Berarti 500.000 loss. Nah loss ini masuk income statement nanti. Masuk di other expense. Other income and loss. Other revenue. Bukan other revenue. Other income and loss. Dia masuk di pos beban lain-lain. Masuk di pos beban lain-lain. Ada pertanyaan contoh 5. Di sini menegaskan bahwa kalau itu pos moneter muncul gain or muncul loss maka dia masuk di income statement. Masuk di laporan laba rugi. Strip income ini maksudnya masuk di income statement. Ingat nama akaunnya ya. Foreign exchange loss atau foreign exchange gain. Contoh 6. Contoh 6. Kalau ini periode akuntansinya sama di 2020. Nah ini periode akuntansinya dilunasinya tahun depan nih. April 2021. Belinya 15.500. Hampir belenek saya pak. Contohnya sama terus gitu ya. Nah per 31 Desember sambil informasi inventory tetap kita abaikan dulu. Ini kan pos moneter nih. Tadi sudah kita simpulkan di contoh 1 kalau nggak salah ya. Karena dia pos moneter berarti kan harusnya seribu ini dinilai pakai kurs pada tanggal 31 Desember kan. Berarti dia jadi 16 juta tadi. Mana tadi contoh yang 15 juta jadi 16 juta. Di sini kan 15.500 jadi 16 juta. Berarti ada selisih 500 ribu. Nah 500 ribunya itu dianggap foreign exchange loss. Sebenarnya mirip kayak ini ya. Cuma ini kan pelunasan. Nah di sini tidak ada cash atau belum ada cash kan. Uang belum dibayar. Jadi utang kita per 31 Desember berapa sekarang? 15.500 tambah 500. Berarti totalnya berapa? 16 juta. Ya 16 juta. Nah waktu kita lunasi di April 2021 itu kursnya 15,8. Berarti cash yang kita bayar adalah 1.000 x 15,800. Berarti cashnya 15.800. Nah tolong diingat-ingat. Accounts payable yang saya debit itu selalu mendebit nilai accounts payable sebelum terjadi pelunasan. Contoh ini. Ini tuh accounts payable-nya berapa sebelum pelunasan tanggal 19 April? Kan 15,5. Itu yang saya debit. Waktu saya menyelesaikan atau melunasi hutang di April 2021 berapa nilai accounts payable sebelum April 2021? Bukan 15,5 loh. Tapi 15,5 tambah 500. Berarti berapa? 16 juta. Cash yang saya bayarkannya tergantung dengan rate waktu saya melunasi 15,800 x 1.000. Wah berarti masih ada selisih ya Pak di sisi kredit. Iya. Itulah game. Utang saya 16 tapi saya cuma bayar 15,8. Berarti ada game 200. Nah game ini juga masuk income statement. Karena pos moneter. Sampai contoh 6 ada pertanyaan. Pak kalau dilihat-lihat waktu transaksi awal 15,5. Waktu pelunasan 15,8. Berarti kan dia masih loss 300. Iya. Kalau mau dinetkan lossnya 300. Buktinya apa? 2020 lossnya 500. 2021 lossnya 200. Berarti kan net lossnya 300 ya. Nah saudara-saudara untuk informasi walaupun tidak jadi concern di AKM 2 tapi concernnya lebih ke perpajakan ya atau perpajakan lanjutan. Pajak itu bisa ikut kayak gini. Waktu mau ngitung PPH ya. Bisa ikut kayak akuntansi persis kayak gini. Kalau itu yang terjadi berarti tidak ada koreksi fiskal. Ong sama akuntansi dan pajak. Tapi ada metode kedua di pajak namanya metode realisasi. Kalau pajak pakai metode realisasi dia enggak ngikut ke caranya akuntansi. Artinya pada 31 Desember dia enggak mengakui gain or loss. Dia baru mengakui gain or loss waktu realisasi. Namanya aja metode realisasi. Berarti kalau pajak pakai metode sendiri yang namanya metode realisasi di sini itu, ya di sini itu accounts payable-nya pajak 15,5. Cash yang dia bayar 15,8. Berarti justru ada loss 300. Tapi sama aja kan dengan caranya akuntansi yang disajikan di sini netnya ke 300. Makanya kalau sampai kita ngitung pajak dengan metode realisasi enggak masalah. Itu hanya beda waktu. Kalau beda waktu itu berarti kita ingat chapter 19 di AKM 2. Materi paling awal di AKM 2. hanya untuk informasi aja buat Anda. Supaya paham keterkaitannya ini dengan pajak, dengan chapter 19. Tapi pajak sebenarnya punya metode namanya metode kayak akuntansi. Namanya metode laporan keuangan atau tanggal laporan keuangan. Kalau itu yang terjadi enggak perlu koreksi fiskal. Cuma pajak kayaknya lebih suka metode realisasi. Umumnya kayak gini. Ada definisi lagi saking semangatnya. Ada pertanyaan. Nah ini sekarang post non-moneter tadi kan. Post-moneter ya. Tapi sekarang post non-moneter. Oke. Kalau ada gain or loss. Punyanya post non-moneter. Ini harus lihat. Bisa masuk OCI. Ada comprehensive income. Bisa masuk income statement. Bisa masuk income statement. Jadi kita harus cari tahu nih non-moneter yang masuk tagar 1. Mana yang masuk tagar 2. Gain or loss-nya. Itu semua sangat-sangat tergantung dengan underlying asset-nya. Dengan asset yang jadi dasar penghitung gain or loss-nya selisih kurs. Kalau asset-nya kayak PPI. Itu kan non-moneter ya. Ya lihat soalnya. Dia pakai cost method atau dia pakai fair value method. Kalau dia pakai cost method kita balik lagi ke tagar 2 yang pertama tadi. Kalau ada cost non-moneter yang diukur pakai cost method maka dia pakai historical rate. Berarti, berarti sebenarnya tidak ada perbedaan antara waktu beli sama akhir tahun kan. Kalau non-moneternya pakai cost. Artinya apa kesimpulannya saudara-saudara ini hanya berlaku ketentuan ini ya slide nomor berapa nih. Ketentuan soal penyelesaian post-moneter ini hanya berlaku ya. Mana sih non-moneter ini ya. Ini hanya berlaku kalau non-moneternya dihitung pakai fair value. Jadi ini harusnya ada dalam kurung ya. Khusus untuk non-moneter yang dihitung pakai fair value atau nilai wajah. Kalau dia dihitung pakai cost method kan tidak akan ada gain or loss kan. Ini kan kita mau bahas gain or loss-nya masuk mana? OCI kah atau income statement? Oh muncul gain or loss. Iya berarti kalau muncul gain or loss kan dia nggak mungkin pakai cost method. Kalau cost method nggak ada gain or loss. Ya jadi disimpulkan bahwa slide ini berlaku untuk non-moneter yang pakai fair value. Contohnya apa? PPE kalau menurut soal dia pakai fair value. Inventory kalau ternyata NRV-nya yang lebih rendah. Nah nanti kan ada gain or loss. Nanti akan ada gain or loss. Nah masuk di mana gain or loss-nya? Sekali lagi sangat tergantung dengan karakter asetnya. Kalau PPE bisa masuk OCI, bisa masuk income statement. Haduh, apa pusing. Walaupun sebenarnya itu dulu sudah dijelaskan sekali lagi di AKM 1. Kalau inventory, inventory saya pastikan. Kalau ada loss, pasti ya. Inventory itu kalau dia ikut NRV pasti loss. Karena sekali lagi inventory nggak mungkin disajikan di atas cost. Berarti inventory itu kalau terjadi loss, pasti masuk income statement. Kalau PPE tadi belum terjawab, masuk yang nomor 1 atau nomor 2? Secara umum gini, ini saya terpaksa mereview aset tetap ya. Aset tetap itu kalau kondisi dia gain terjadi pertama kali, jadi pertama kali saya beli langsung saya nilai terus nilai fair value-nya, nilai pasarnya ternyata lebih tinggi, maka keuntungan atau gain dari PPE atau aset tetap tadi itu masuk OCI. Semoga Anda masih ingat ada account yang namanya revaluation surplus. Unrealized gain on PPE. Itu masuk OCI. Tapi kalau aset tetap tadi ternyata fair value-nya lebih kecil atau lebih rendah. Dia loss. Nah loss-nya masuk income statement. Semoga sedikit membuka memori AKM 1. Sebahagia atau sesedih apapun Anda ketika mengingat AKM 1. Oke gitu ya. Semoga contoh berikut memperkuat lagi ingatan tadi. Cukup panjang nih. Perusahaan impor mesin. Rp. 1.000-13.000 kursenya. Berarti equipment Rp. 13.000 x Rp. 1.000. Secara kredit berarti account payable sama Rp. 13 juta. Mesin tadi disuskan secara garis lurus dengan estimasi masa manfaat 10 tahun tanpa self-age value. Berarti Rp. 13 juta bagi Rp. 10. Nanti 31 Desember 1,3 ya. Rp. 13 juta bagi Rp. 10.000. Rp. 1.300.000. Jurnalnya biasa. Depreciation expense itu accumulated depreciation. Fair value mesin itu Rp. 9.50.000. Seperti yang saya katakan tadi kita pasti slide ini dipakai untuk non-moneter yang pakai fair value. Jadi enggak bisa lagi kita katakan oh Pak ini soalnya kok enggak ditulis dia pakai cost atau fair value ya. Karena kita fokusnya pada gain or loss pasti ini arahnya ke fair value. Kalau soal di test atau di UAS pasti akan ngomong ya ini pakai cost atau fair value. Nah disini kita sudah enggak bisa nyimpulkan pasti pakai fair value. Berarti Rp. 9.50. Ini Rp. 9.50. Oke untuk saya balik ya non-moneter yang pakai fair value maka kita akan melihat kursenya pada tangkar fair value ditetapkan. Nah tadi kayaknya soalnya ngomong fair value-nya per 31 Desember berarti lihat aja ya lihat aja kurs pada tanggal 31 Desember. Berarti 9 berapa tadi? 9.50 dikali dengan Rp. 16.000. Ketemunya itu Rp. 15.200. Ketemunya Rp. 15.200. Berarti aset kita yang namanya equipment awalnya Rp. 13.000. Sekarang jadi Rp. 15.200. Berarti dia naik Rp. 2.200. Dia naik Rp. 2.2. Dia naik Rp. 2.2. Terus kalau Anda masih ingat teori soal PPI di AKM 1 dan kita memilih PPI pakai fair value method maka akumulasi depresenya kita nolkan. Kita habiskan jadi nol. Makanya di sini penyajiannya akumulasinya jadi nol. Jadi nol. Jadi 2,2 ini dapatnya dari mana? Awalnya 13 naik jadi 15,2. Berarti kan kita debit. Ini 1,3 dari mana? Ini menghapus akumulasi yang kita susutkan. Aset kan ada akumulasinya itu kita hapus. 1,3. Kreditnya apa? Gain. Tapi disebut foreign exchange gain. Masuk di OCI. Ini kan dia dapat keuntungan karena terkait dengan mata uang asing. Berarti gainnya ini adalah gain karena mata uang asing. Nah, 3,5 ini bisa pakai ajiannya akuntansi ya itu supaya balance kan. Berarti kalau debitnya 3,5 berarti kreditnya gain itu 3,5 Pak. Tapi perlu diingat karena ini PPI seperti yang saya katakan tadi. Ketika dia gain pertama kali maka dia akan masuk di OCI. Tapi kalau pertama kali kasusnya loss dia masuk di income statement. Itu aturan atau pelajaran AKM 1. Nah, menghitung 3,5 itu ada cara lain sebenarnya. Kalau ini kan aji mumpung, aji akuntansi gitu ya. Agar supaya balance. Caranya gini. Dapat 3,5. 3.500.000. Accounts payable waktu dibelikan 13 juta. Betul ya? Terus, saya pakai kalkulator saya. Anda juga tolong bantu. Kita ngitung berapa nilai bukunya. Kita ngitung mana kalkulator saya. Pas dibutuhkan Anda sulit dilihat. 13 juta. Itu ya. Waktu saya beli pertama kali dia 13 juta. Lalu saya susutkan kan. Saya kurangi dengan 1.3123. Ketemunya 11.700. 11.700 itu yang namanya apa? Carrying amount. Book value. Iya kan? Jadi 13 juta kosnya. Akumulasinya 1,3. Berarti kan carrying amountnya 11.700. Padahal nilainya di pasar berapa? 15.200. Nilai buku 11.700. Di pasar nilainya bisa dijual 15.200. Berarti itu apa? Gain kan? Berarti gainnya dihitung dari nilai buku dan diselisihkan dengan fair value. Berarti kita cari selisihnya selisihnya 11.700 dengan 15.200. Ketemulah gain 3,5. Jadi cara yang lebih elegan untuk dapat 3,5 adalah membandingkan fair value 15,2 dengan carrying amount 11,7. Dari mana 11,7? 13 juta kurangi akumulasi. Tapi kalau mau pakai cara ajian akuntansi total aja yang didedit itulah gain kita. Tapi kalau ternyata saldonya ada di debit itulah loss kita. Ya kan? Itu ajian akuntansi. Silahkan kalau ada diskusi. Lanjut ya. Contoh apa? Kalau ini Sebentar apa bedanya. Kayaknya ini loss. Ini loss. Jadi kasusnya berbeda ya. Tidak terkait 7 dan 8. Tapi contohnya ini loss. Contohnya loss. Perusahaan impor mesin tadi 1000 x 13.000 berarti 3 juta. Secara kredit berarti account spayable 13 juta. Oke. Disusutkan sama kayak tadi bagi 10 berarti 1,3. Berarti nilai buku kita atau carrying amount kita adalah 11.700.000. Oke. 11.700.000. Cost kita 13. Ternyata nilainya di pasar sekarang secara US dollar 7.30 per 31 Desember. Berarti kan kita harus kali 7.30 ini dengan 16.000. Ketemulah 11.680. Ketemulah 11.680. Artinya apa? Equipment kita awalnya 13 jadi 11.680 kan berkurang. Berkurang berapa? 1.320. Jadi taruhlah equipment di sisi kredit 1.320. Akumulasi yang tadi kita nolkan sama kayak tadi ya. Taruh di debit 1,3. Agian mumpung akuntansi adalah selisihnya di debit berarti itu loss. Kalau loss berarti masuk income. Tapi ada cara lain untuk cari tahu dari mana dari mana 20.000 tadi. Caranya apa tadi? Membandingkan nilai buku berapa nilai buku kita? 11.700 dari mana? 13 kurangi 1.300 dapatnya 11.700 dengan fair value-nya fair value-nya berapa? 11.680 ketemunya 20.000 gitu ya. Karena dia loss maksudnya income statement. Kalau ini gain maksudnya OCI. Kok bisa kayak gitu? Rumus ini dari mana? Baca chapter 10 AKM 1. Contoh 8 selesai ada diskusi. Pak Pak kalau dia pakai cost method gimana? Ya cukup jurnal ini saudara-saudara depreciation expense itu accumulated. Nggak perlu ada jurnal penyesuaian untuk menaikkan atau menurunkan nilai apa? Nilai equipment. Kalau dia pakai cost method berarti ini equipmentnya tetap 13 bukan pakai fair value ya tapi pakai cost ya namanya cost method 13 juta akumulasinya berapa? 1,3 jadi 13 kurang 1,3 tadi ketemu berapa nilainya book value-nya 11.700 lanjut contoh 9 ini kaitannya dengan inventory ya ini kaitannya dengan inventory accounts payable-nya tadi sudah ada contoh ya contoh berapa tadi yang accounts payable ya accounts payable dalam contoh atau kasus dia gain ada contoh loss nggak? ini dalam contoh dia loss entah dia mau gain atau loss dua-duanya masuk income statement sekarang kita masuk contoh 9 sekarang contoh 9 beli 1.000 beli 1.000 spot rate waktu beli 15.5 secara kredit tapi nanti accounts payable lihat contoh yang postmoneter tadi ya kita lihat yang inventory jadi 15.5 15.5 nah per 31 Desember ternyata NRV secara US dollar-nya 9.50 9.50 nah ini kita kalikan aja dengan kurs waktu ada NRV yaitu 31 Desember berapa? 15.000 nah 9.50 x 15.000 itu 14.250 berarti berarti dalam kasus ini secara US dollar NRV lebih rendah secara rupiah dia lebih rendah nah dalam kasus ini kita boleh mengakui NRV karena lower of cost or NRV artinya yang dipakai bukan 15.5 tapi 14.250 selisihnya berapa? 1.250 ya 1.250 saya katakan tadi untuk kasus inventory dia kita buatin jurnal kalau memang NRV-nya lebih rendah kalau ternyata ya anggap aja mau berapapun US dollar-nya tapi kemudian kita kalikan rupiah ternyata nilainya menjadi 16 juta kayak tadi contoh di awal berarti tidak perlu ada jurnal penyesuaian yang ini jurnal ini hanya dibuat kalau tadi NRV-nya lebih rendah nah kalau NRV lebih rendah berarti kan inventory-nya harus disesuaikan nilainya inilah jurnalnya yang pasti loss ya turun 1.250 nah foreign exchange loss masuk income statement masuk income statement jadi dia masuk tagar yang kedua masuk tagar yang kedua kok bisa pak kalau PPI yang pakai apa fair value masuknya ke OCI kok bisa inventory yang MRV-nya lebih rendah masuknya ke income statement ya itu tadi saudara-saudara AKM 1 Anda harus di ingat-ingat lagi ya harus saya nggak bisa berkata banyak kalau memang ternyata sudah mulai ditinggalkan AKM 1-nya ya nah masalahnya sekarang gini Anda ingat nggak sih jurnal waktu inventory itu nilainya berkurang karena MRV-nya lebih rendah saya ingatkan ya ada 3 metode ya dimana ini pilihan secara teori ini pilihan bahwa Anda boleh memilih salah satu dari 3 jurnal ini intinya kan ada loss 1.250 kan jurnal pertama itu mirip kayak barangnya dijual secara perpetual waktu barang dijual secara perpetual jurnalnya gimana sih untuk mengakui inventory yang lepas atau dijual tadi bukan cash to sales revenue bukan itu loh ya tapi jurnal keduanya COGS itu inventory kan berarti jurnal pertama pilihan pertama itu adalah COGS di debit inventory di kredit ya inventory itu chapter berapa ya 9 kalau nggak salah ya 9 jadi kayak gini tampilannya cuma yang di debit COGS to inventory jadi merchandise inventory yang di kredit COGS itu kan bagiannya income statement jadi sesuai dengan teori pasti masuk income statement yang kedua adalah metode loss kalau tadi metode COGS yang kedua metode loss metode loss itu artinya ya foreign exchange loss to merchandise inventory itu metode kedua metode ketiga juga namanya metode loss tapi yang di kredit bukan inventory kalau yang nomor 1 dan 2 kan yang di kredit inventory ya yang satu tadi COGS to inventory yang kedua loss to inventory nah metode ketiga ini namanya metode loss cuma yang di kredit bukan inventory melainkan allowance to reduce inventory to NRP berarti nanti di laporan keuangan di statement of financial position tampilannya kayak gini costnya 15,5 kreditnya ini nih allowance to reduce inventory to NRP sehingga NRP nya yang muncul paling bawah kalau saya pakai metode pertama dan kedua gak ada nih allowance ini gak ada baris kedua dan ketiga langsung aja merchandise inventory langsung disajikan sebesar NRP berapa 14,250 kenapa kan tadi debit 15,5 langsung kredit 1,250 ya kan berarti kan dia akan mengikuti apa ya NRP nya ya akan mengikuti NRP nya oke ini kayaknya salah total ya bentar ya kalkulator 9,50 kali 15,000 14,250 kurangi 15,500 oh iya 1,250 betul ya 1,250 saya pikirnya 14 juta di bawah gitu ya jadi inilah jurnalnya untuk inventory account payball nya jurnalnya mana pak lihat yang contoh berapa tadi ya saya lupa 4 atau 5 sampai contoh 9 saudara-saudara dan anda masih diam entah saya harus senang karena gak ditanyain atau sedih karena tidak diperhatikan wah baper banget ada ya dosen kayak gitu ya janganlah saya gak boleh apa gosipin sesama dosen kan apa istilahnya gibah ya gak boleh bergibah PPH tadi sudah saya jelaskan bahwa kalaupun pajak itu pakai metode sendiri ya kalaupun pajak itu pakai metode yang namanya realisasi tetap nanti ujung-ujungnya hasilnya sama itu yang kita sebut apa beda waktu nah kalau terjadi beda waktu kita terapkan PSAK 46 tapi kalau pajak pakai metode kayak akuntansi ya logikanya tidak ada koreksi fiskal berarti PSAK 46 tidak bermain ya ini contoh perlakuan apa PPH ya ini contoh perlakuan PPH perusahaan impor 1000 spot rate 15,5 secara kredit 15,5 inventory accounts payable 15,5 per 31 Desember 2020 kita gak usah lihat inventory dulu kita lihat accounts payable ternyata spot rate-nya 16 ribu ya berarti kan jadi 16 juta kan accounts payable-nya kalau 15,5 jadi 16 juta ya dia dikredit dong 500 ya karena utang naik 15,5 jadi 16 juta dia lost dong 500 dan masuk income statement karena post monet semoga gak lupa tahun 2021 ya tahun 2021 ketika dilunasi berarti kan yang kita hapus accounts payable per 31 Desember yang paling dekat sebelum pelunasan jangan lupa ya berapa 16 juta yang dihapus tapi cash yang kita bayar itu sesuai dengan kurs waktu pelunasan yaitu 15,800 ini sebenarnya mengulang yang tadi kan maka muncullah gain 200 ini akuntansi ini gak bisa dirubah ya akuntansi gak bisa dirubah kalau sampai pajak ikut metode ini seperti yang saya bilang tadi tidak ada koreksi fiskal PSAK 46 jadi gak main PSAK 46 gak berbunyi tidak diterapkan nah kalau sampai kalau sampai ini tadi yang saya katakan ya kalau pajak pakai kurs tanggal laporan keuangan maka ya di laporan keuangan komersial atau akuntansi ada loss 500 di SPT ada loss 500 gak ada koreksi fiskal di tahun 2021 di akuntansi ada gain 200 di pajak di SPT nya ada gain 200 makanya kalau pakai kurs tanggal laporan keuangan maka tidak ada koreksi fiskal tapi sekali lagi di praktek itu pajak kok lebih memilih untuk pakai kurs realisasi kalau sampai terjadi kurs realisasi berarti di akuntansi atau komersial ada loss tapi di pajak gak ada gain or loss karena pajak kan tidak melihat kurs tanggal laporan keuangan kalau di akuntansi ada loss 500 tapi di pajak 0 berarti kan loss nya dicoret kalau biaya itu dicoret kalau pengurang itu hilang berarti kan labah di pajak nanti bisa jadi lebih besar kan kalau pengurangnya hilang berarti angka di bawah membesar kan kalau angka di bawah membesar pajaknya membesar kan pajak ketawa pajak happy berarti koreksinya apa positif itu ya itu tahun 2020 di tahun 2021 tadi ada gain ya itu ya di akuntansi kan ada gain 200 tapi pajak ngakuin gain nya 300 dari mana 300 saya berhutang eh sorry pajak ngakuin loss nya 300 saya berhutang 15 500 tapi saya barangnya 15 800 berarti kan saya loss 300 kan jadi 1 dan 2 ini pilihan mau pakai metode 1 atau metode 2 kalau pakai metode 1 enggak ada koreksi fiskal kalau pakai metode 2 di 2020 ada koreksi fiskal positif 500 karena loss nya di akuntansi dicoret sama pajak tapi di tahun 2021 gain yang 200 itu dicoret sama pajak diakuinya loss 300 gain hilang ini positif loh angkanya positif 200 nambah labah hilang berarti kan negatif 200 koreksinya kan malah muncul loss 300 padahal akuntansi gak ngakuin loss loh akuntansi malah ngakuinnya gain gain nya dihapus 200 itu sudah koreksi negatif 200 nambah lagi loss nya jadi 300 berarti makin sedih lah pajak karena yang gain nya hilang 200 minus 200 sudah loss nya 300 jadi minus 200 minus 300 berarti ada koreksi fiskal negatif 500 dia sedih karena angka apa angka labahnya mengecil sebab loss nya malah muncul 300 sehingga koreksinya namanya koreksi fiskal negatif 500 tapi saudara-saudara ini membuktikan beda waktu kenapa? plus 500 minus 500 toh 0 itulah beda waktu ya itulah beda waktu ya ini gak jadi materi ujian tapi untuk diketahui aja ya saya yakin anak pajak pun saya gak tau perpajakan kayaknya gak ada ya soal selisih kurs mungkin masuknya di mata kuliah pajak yang lebih advance ya paling gak di mata kuliah akhir yang saya ajar akuntansi pajak ada ya yang nanti ketemu lagi kita di akuntansi pajak dengan materi ini jangan kaget gitu ya kita akan lebih dalam atau melihat paling tidak kasus-kasus yang terkait dengan perlakuan PPH atas selisih kursus saya pakai SAK ya sebagai referensinya dan dengan demikian maka materi kita hari ini selesai adakah yang ingin ditanyakan selamat menikmati